Warga korban kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk kompleks Pelamboyan Bawah Palangkaraya mengeluhkan anak-anak mereka ketinggalan pelajaran karena sudah beberapa hari tidak sekolah. Norhidayah salah satu korban kebakaran Jumat lalu mengatakan ia tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga termasuk pakaian sekolah dan buku-buku pelajaran milik anaknya. Sehingga anaknya tidak bisa sekolah dan untuk sementara mereka mengungsi di gedung olahraga KONI Palangkaraya. Norhidayah sangat mengharapkan pemerintah membantu anak-anak yang mengungsi berupa baju seragam, tas dan buku serta alat tulis, bahkan sepatu untuk sekolah. Pengapannya susah anak sekolah karena kegiatan sekolah itu kan tertunda, ibaratnya pelajarannya nanti tertinggal. Kalau bisa secepatnya untuk pihak pemerintah, dari pihak-pihak yang mana bisa bantuin buat seragam, sepatu. Pokoknya alat-alat keperluan sekolah. Tapi sekarang belum ada tempat tinggalnya yang sangat kami butuhkan sekarang. Kalau kayak gini kan susah lah, tidur susah lah jadi kepikiran. Kalau di rumah biar ibaratnya pondok kan lebih enak, lebih tenang. Kalau ini kan pikirannya banyak lah biar di, gimana beramai-amai itu tercapai kepikiran. Sementara itu, bantuan kebutuhan pokok seperti beras, air mineral, dan makanan ringan lainnya terus berdatangan dari warga yang peduli terhadap warga korban kebakaran di posko pengungsian. Diberitakan sebelumnya, selasa lalu puluhan rumah semi-permanen di kawasan Flamboyan bawah Gangka Hanjak, pinggiran Sungai Kahayan, Palangkaraya, hangus terbakar di lalap si jago merah. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.